Halo Halo semua kali ini Bilhanet ada sebuah alat e-pon OLT atau Optical Line Terminal ini OLT dari HS Airpo serinya EPT-1002N dimana OLT ini memiliki dua buah port pon ya atau sft-sft jadi ada dua buah pon pon satu dan pon dua kemudian ada LAN gigabit 1000 mbps atau 1gbps uplink 1 dan uplink 2 kemudian disini juga ada port management nya untuk membuka web manajemen dari OLT HS Airpo ini ada IP addressnya 192.168.0.88 nah di video kali ini Bilhanet akan mencoba memberikan info ya info atau review menu-menu di dalam HS Airpo EPT-1002N ini jadi nanti kita buka barang-barang menu-menunya di dalam menggunakan komputer ya maksudnya ini di belakang tampilannya seperti ini ada cooler atau kipas pendinginnya kemudian ini ada baut untuk grounding ada konektor AC 100-240 volt untuk di sisi-sisinya cuma ada lubang-lubang untuk ventilasi saja saya coba untuk hidupkan dan nanti langsung kita cek bareng-bareng menu-menunya di komputer saja jadi agar lebih jelas saya coba untuk menyalakan dulu ya jadi dari bawaan itu sudah ada kabel powernya kabel yang di komputer seperti yang di komputer itu seperti ini ini saya pasang dulu ke OLT nya langsung saya coba untuk memasangkan ke stok kontak PLN ya Nah ini sudah menyala ini sudah ada beberapa indikator yang langsung menyala dan sudah menyala juga LED untuk run ya jadi sudah siap dan mungkin teman-teman juga bisa mendengar ini untuk kipasnya cukup bising ya jadi kipasnya ini cukup bising suaranya cukup beras kemudian untuk mengakses web manajemennya saya akan menghubungkan kabelan yang sudah terhubung ke komputer ini kabelan sudah terhubung ke komputer saya saya masukkan ke bagian pot ethernet yang ada ada tulisannya MGMT seperti ini sudah ada aktivitas ya menyala ya Nah ini sudah menyala berarti sudah terhubung ke ethernet di komputer saya langsung nah di komputer saya coba cek dulu komputer saya sudah bisa otomatis dapat IP atau belum ya jadi untuk bisa membuka IP manajemen dari OLT nya komputer harus bisa mendapatkan IP nya nah disini untuk ethernet ternyata identifying jadi ini tidak otomatis memberikan DHCP ya artinya saya harus membuat IP static dulu jadi bisa Klik Kanan properties ini basic saja ya teman-teman pasti sudah paham untuk hal ini jadi saya coba setting dulu misalnya 192.168.0.100 seperti ini saya coba OK kemudian buka browser ketikan IP manajemennya 192.168.0.88 coba di kunjungi nah ini sudah berhasil artinya kita bisa login menggunakan username nya bawaan admin dan kata sandinya juga admin masuk nah ini sudah berhasil masuk ke iPhone manajemen sistem OLT atau OLT ya saya sebut OLT saja biar gampang jadi di video ini saya cuma ngecek saja ngecek saja menu-menu di dalamnya saya coba zoom saja untuk apa namanya browser nya biar lebih besar saya mulai dari atas ke sistem kemudian sistem info seperti ini ada data-datanya atau nah ini bisa diganti ya di sini ini ada OLT suite 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 tipe OLT software versinya ini V7.52 ada infonya CPU RAM ya kemudian ke administrator nya yang tadi bisa di delete atau ditambahkan ke Network ini IP Gateway yang tadi ya yang kita akses bisa diganti ini kemudian ke system time system task ini ada menu-menu untuk meremote reboot ya OLT dan reboot ONU reboot system seperti ini HTTP port 80 system loop kemudian ada sistem loop config ada backup config ada factory setting ada factory setting kemudian ada sistem repot ada sistem upgrade coba ke OLT management ini ada OLT overview seperti ini kemudian ada OLT ctc OLT bridge OLT out mode kemudian ke ONU management ada seperti ini search ONU kemudian ada IGMP snooping delete ONU out mode ada attempt ONU ONU port isolate pada menu ke port config ini ada statusnya kemudian ada port statistik port status port statistik ya vlan config ini ada tulisan vlan config seperti ini coba kita klik config ya port id ether tipe vlan id ini berarti ini berarti untuk port id mungkin pon ya pon1 dan pon2 vlan id nya bisa diatur disini berarti kemudian OLT port vilain ONU port vilain seperti ini seperti ini untuk vlan nya tapi apakah bisa untuk manage disini saya sendiri kurang paham tapi dari info untuk hsrpo OLT ini belum bisa manage vlan di sisi OLT nya jadi cuma bisa meneruskan vlan id dari mikrotik diteruskan ke modem nya ya atau ke ONT nya kurang lebih seperti itu dan mungkin buat teman teman yang sudah pakai sudah lebih tahu bisa koreksi di kolom komentar ini ada bandwidth config menu menu nya seperti ini ada rstv config udah cuma seperti ini saja ya ternyata cuma seperti ini coba saya perkecil nah iya memang seperti ini saja untuk menu menu di dalam OLT hsrpo tipe 1002n ya semoga bisa bermanfaat videonya buat teman teman yang mungkin ingin tahu fitur fitur atau menu menu di dalam OLT hsrpo 2 pon ini dan jangan lupa yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe ya terimakasih sudah menonton terimakasih sudah menonton